Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman semuanya jumpa lagi di channel kita ini ya Apa kabar kalian semuanya Mudah mudah kita semua dalam lindungan Allah dan sehat Walafiat teman teman Oke terima kasih sudah mengklik video ini Karena untuk hari ini saya sudah menyiapkan slot kosong Untuk parkiran kita ini ya Jadi seperti yang kalian lihat Disini ada parkiran untuk mobil pick up Artinya apa? Artinya mobil yang akan kita bahas kali ini adalah Mobil pick up teman teman Seperti apa mobil pick up nya? Mobil pick up nya adalah Produk dari Hot Wheels teman teman Jadi ini adalah Mobil Datsun 620 teman teman Untuk produk ini sudah lama ya Sudah lama saya dapatkan Cuma baru bisa saya halus kali ini ya teman teman ya Kita akan membahas mobil ini dari Secara sejarahnya bagaimana ya teman teman ya Agar kita semua ya meskipun ini cuma mainan gitu ya Tapi paling enggak kita dapat pembelajaran ya Informasi mengenai sejarah otomotif Datsun 620 ini teman teman Oke teman teman Langsung saja kita buka ya teman teman ya Sambil kita buka langsung sambil kita bahas juga ya teman teman ya Seperti apa detailnya kita bahas teman teman Oke langsung saya buka teman teman Oke untuk Datsun ini ya Ini merupakan Merk ya Merk dagang dari Nissan Truck ya Dari Nissan Jadi untuk mobil ini jenisnya adalah Datsun Truck atau Masuk di kelas Compact Pickup Truck ya teman teman ya Oke karena memang Untuk ukuran mobil ini Di Apa namanya Di die case maupun di Real car nya itu juga ukurannya kecil Makanya kenapa disebut dengan Atau masuk di kelas Compact Pickup Truck teman teman ya Kalau truck di Indonesia itu kan gede gede ya Kalau Kalau di Mana Kalau sebutannya kalau di luar negeri ya Trucknya seperti ini ya Untuk mobil Muatan atau mobil Niaga seperti itu teman teman Ini sudah keluar dari Blister nya langsung kita Bang Blister nya Oke set Oke teman teman Untuk Datsun ini Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal Ini adalah produk dari Nissan Yaitu Nissan Pabrikan asal Jepang teman teman Untuk mobil ini dari Segi sejarah Itu lahir pada tahun 1955 sampai dengan 1997 Artinya apa Untuk mobil Datsun ini Untuk saat ini sudah Tidak diproduksi lagi teman teman ya Jadi Untuk Merk Datsun ini Dia berubah menjadi Di Nissan lagi pada tahun 1983 Ini merupakan mobil Atau Kakek ya Cikal bakal dari Mobil Nissan Navara Double cabin teman teman Jadi sebelum ada Nissan Navara Ini kakek buyutnya Atau mobil Sebelum ada itu Ini dulu ya Gitu yang pasti keluar ya Cikal bakal dari Lahirnya Seekor Double cabin Nissan Navara Teman teman Oke Nah Untuk Datsun 620 ini Dijual di Jepang ya Saat itu ya Di Nissan Bluebird store Nah Kenapa Mobil ini juga Sempet Jadi incaran ya Karena memang ini 11-12 Dengan Datsun Bluebird Yang Biasa kalian cari Datsun Momo itu ya Karena Konstruksi Mesin Kemudian Konstruksi Badan Dari mobil ini Itu sama dengan Datsun Bluebird itu ya Teman teman ya Ini dijual di Jepang Hanya ada di Bluebird store Teman teman Ya untuk Real car nya ya Untuk mobil benerannya ya Kemudian Untuk Datsun 620 ini Sebenarnya bukan Yang pertama ya Teman teman ya Jadi masih ada Kalau yang pertama itu Pertama kali Cikal bakalnya itu Lahir dari Namanya Tipe 13 ya Tahun 1934 Kemudian ada Datsun DC3 Roadster ya Itu yang paling lama Kemudian ada Datsun 120 Datsun 320 Kemudian ada Datsun 520 Ada Datsun 620 Ini ya Teman teman ya Kemudian Datsun 720 Dan D21 Teman teman Oke Untuk detailnya Seperti apa Mobil ini Ini menurut saya Sekilas saja Kalau kita perhatikan Teman teman ya Ini warnanya merah Pedas banget ya Ini cakep sih Asli cakep teman teman Saya tau alasan kalian Kenapa kalian tergila gila Dengan yang namanya Datsun Momo itu ya Karena memang Secara detail Lekukan Bodinya itu Cakep sih Cakep Ini juga Menyerupai Datsun 620 ini ya Karena di bagian Detail detail Vendernya Ini Ini ada Kalau kalian perhatikan Dari sisi kiri Untuk vendernya Ini ada kayak Ada baut Di sebelah sini Ada nut Bulatan Itu tempat Baut ya Ini cakep sih Dan lekukan Lekukan bodi ini Ini hampir 100% Sama dengan Yang ada di Real carnya Teman teman Seperti itu ya Untuk Datsun 620 yang saya punya Ini adalah Warna merah ya Untuk bodinya Kemudian Dia punya kaca Yang transparan Ini dari Mika Dari plastik Mika Kemudian di bagian Samping Kalau kita perhatikan Ini Ada beberapa Tampo Disini ada tulisan Datsun Kemudian disini ada Handle pintu Untuk penumpang Kemudian disini ada Tulisan Hot Wheels Dan ini hanya tulisan Bener bener tulisan Dan tidak ada logo Hot Wheels Disini teman teman Ini saya dapatkan Sudah agak lama Karena memang Barang ini sudah Tidak diproduksi lagi ya Ini pertama Keluari tahun 2014 Hot Wheels Mengeluarkan castingan ini Teman teman Saya gak tau Yang untuk Yang terbaru Itu seperti apa Teman teman Yang jelas Ini tahun 2014 Ini cakep sih Ada Garis merah Seperti ini Ya maaf Garis hitam ya Wow Ini cakep Di bagian belakang juga Ini ada Tampo Seperti ini Gak tau ini Gambar apa Saya belum Belum lihat secara detail ya Kemudian di bagian depan Ini ada Kayak Tampo Penanda bahwa Disini ada Lampu usin Teman teman Nah untuk roda Ini terbuat dari plastik ya Seperti biasa Dan ini tidak memiliki Suspensi Teman teman Wow Ini cakep sih Detailnya Gila Untuk bagian Apa Kecil ini Spion ya Kita dapet Detail itu juga Keren sih Langsung kita berputar Ke sisi depannya Untuk sisi depan Seperti ini teman teman Ini sebenarnya Untuk castingannya Bolong ya Bagian depan ini Bolong Jadi ini bukan besi Ini adalah bagian dari Interior teman teman Kalau kalian perhatikan Disini ada kursi Ada dashboard Nah ini Gabung jadi satu Dengan Grillnya Atau detail lampu Disini Dan ini hanya Gelap saja Seperti ini Hitam ya Tidak ada tampu Apapun disini Nah di bagian bawah Bumpernya Dia berwarna Krum Seperti ini Dan ini Saya rasa Warna ini Tidak akan bertahan lama Kalau misalnya Kita mainkan terus Kita sentuh Terus Ini mudah tergores Mudah Untuk luntur Kalau bahan Bahannya Seperti ini Untuk kaca Tidak ada Detail Wiper ya Kemudian Disisi sebelah kanan Ini ada Detail yang Sama persis Seperti sebelah kiri Teman teman Tidak ada yang berbeda ya Langsung kita ke belakang Nah ini Dibagian belakang Yang cukup Takjub Teman teman Karena kenapa Dibagian belakang ini Ada Merk Datsun Yang diceta Emboss teman teman Ih ini keren sih Niat banget ya Ini tulisannya Datsun ya Dan ini Diboss teman teman Ini timbul Ini yang membuat Saya kagum dengan Castingan dari Mobil Datsun 620 ini Teman teman Ini juga ada Kuncian disini ya Pengunci dari Pintu bag belakang ini Dan Bagian belakang Juga ada Bumper Berwarna krom Seperti ini ya Kemudian kita langsung Masuk ke sisi atas Teman teman Di sisi atas Kita bisa perhatikan ya Untuk bagian Bag belakang Ini berwarna Hitam Dan ini plastik Teman teman Untuk materialnya Karena ini Nyambung dengan Interior yang ada Di dalam Kursinya ya Ini nyambung Oke Kemudian di bagian Cup mesin Di bagian depan Ini ada Detail Detail yang Menurut saya Ini Simple Tapi ini Menambah Detail ya Menambah detail Sehingga dia Menampak Lebih Apa ya Lebih nyata gitu ya Teman teman ya Garis 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 Seperti ini Dan ini Merupakan Cidikas Dari mobil Mobil lama Seperti ini ya Tahun Tahun 50an Sampai tahun 90an Itu Dia bentuknya Cupnya Seperti ini Seperti banyak Di indonesia yang beredar Itu Seperrolet Nah itu Mirip-mirip Seperti itu Kemudian di bagian Bawah Untuk Base nya Ini adalah Plastik Tentunya Dan Ini berwarna Krum Seperti ini Teman teman Saya bacakan lagi Ini ada 2013 Metal Artinya ini Diproduksi Tahun 2013 Dan Masuk di Indonesia Mungkin ya Itu tahun 2014 Teman teman Made in Malaysia Datsun 620 Oke Oke teman teman Bagaimana Menurut pendapat kalian Menurut pendapat saya Sih ini Keren sekali ya Ini bukan hanya Sekedar castingan Yang Sembarangan Gitu ya Enggak ya Tapi ini castingannya Oke banget nih Detail-detailnya Bah Ini lekukan-lekukannya Cakep sih Mantap ini Mantap jiwa Mempesona Ini pokoknya Oke teman teman Itu saja video Yang saya punya Pembahasan kali ini Terima kasih kalian Sudah menonton videonya Sampai dengan selesai Jangan lupa Bagi kalian yang masih Belum subscribe Channel kita ini Langsung tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa juga Untuk Memfollow akun Instagram Scooterpedia Ya teman teman Dan bagi kalian yang punya Saran ataupun kritik Silahkan kalian isi Di kolom komentar Teman teman Oke teman teman Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax